selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kisah cinta Prabowo Subianto dengan titik suwarto yang tak diketahui oleh banyak orang kisah cinta Prabowo Subianto dengan Siti Hediati Hariadi atau titik suwarto terungkap dari orang-orang dekat mereka salah satunya yang diungkapkan ayah Prabowo yaitu Sumitro Joyohadikusumo hal tersebut dituangkan begawan ekonom itu dalam buku Sumitro bertajuk jejak perlawanan begawan pejuang Sumitro Joyohadikusumo kisah cinta itu tertulis dalam bab besanan dan hubungan dengan suwarto yang terbit pada tahun 2000 pernikahan Prabowo Subianto dengan titik suwarto berlangsung pada Mei 1983 saksi pernikahan itu yakni mantan Panglima Abri Jenderal M. Yusuf dan berikut teman-teman kisah cinta Prabowo Subianto dengan ibu titik suwarto pertama adalah pacaran selama dua tahun Prabowo dan titik suwarto berpacaran hampir dua tahun titik suwarto bukanlah cinta pertama Prabowo Prabowo juga pernah menjalin hubungan kisah cinta dengan seorang wanita namun suatu hari Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenalkan titik suwarto sebagai pacarnya Prabowo mengatakan bahwa titik suwarto merupakan salah satu murid Sumitro Sumitro pun berpesan khusus kepada Prabowo kalau kali ini kamu tidak sirus payah deh kamu tulis Sumitro dalam bukunya tersebut kedua lamaran ibu tin suwarto menekati Sumitro dan berbisik soal kedekatan Prabowo dan anaknya tak berapa lama setelah itu datang Cho Ho Sui seorang kepercayaan Prabowo Sutejo untuk mendorong Sumitro segera meresmikan hubungan Prabowo dan titik Sumitro saat itu bingung dia langsung bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya kepada titik suwarto Prabowo pun menjawab ya nanti saya lamar Prabowo pun terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendiri melainkan harus biak keluarga yang datang Sumitro akhirnya datang melamar titik suwarto untuk anaknya itu Sumitro melamar dalam bahasa Indonesia jawaban dari Pak Harto kali itu Pak Mitro tentu kita betul-betul merasa bahagia tapi saya harus bicara juga sama kedua anak ini terlebih dahulu untuk kasih nasihat bagaimanapun juga pasti masyarakat luas akan menyoroti ini mengingat saya sebagai kepala negara dan Pak Mitro sebagai cendekiawan terkemuka singkat cerita teman-teman akhirnya keluarga suwarto menerima lamaran keluarga sumitro dengan baik dan penuh rasa hormat terlebih ibu tin kala itu terlihat amat sangat bahagia ketiga punya satu anak Prabowo dan titik suwarto memiliki anak sematawayang bernama Ragowo Hedy Prasetyo atau Didit Prabowo Didit yang tumbuh besar di Boston Amerika Serikat sekarang tinggal di Paris Didit berprofesi sebagai desainer keempat hubungan pesan merenggang karena politik sumitro mengemukakan bahwa ia tidak mungkin dapat menempatkan diri dalam suasana keluarga yang sangat jawa daripada dia harus munafik namun keluarga suwarto sebenarnya sangat menghormati adanya perbedaan kultur Jawa dan modern tersebut saat lebaran atau di hari ulang tahun suwarto dan ibu tin keluarga sumitro tetap diundang ke jendana sebagai akibat akumulasi dari berbagai persoalan hubungan sumitro dan suwarto mulai renggang semenjak tahun 1995 sumitro tetap bersikap terbuka dan merdeka dia merasa bebas mengkritik kebijakan pembangunan suwarto bahkan sambil menerima HR Darsono yang tak lain lawan politik suwarto salah satu kritik sumitro yang membuat merah telinga suwarto adalah sinyalemen mengenai kebocoran 30% dana pembangunan padahal masa 3 tahun terakhir menjelang jatuhnya suwarto merupakan saat kritis yang ditandai semakin sukarannya suwarto menerima kritik bila sumitro mengkritik maka titik suwarto akan datang menyampaikan pesan pak harto namun pesan dan titik tak pernah digubris sumitro kelima pisah puncaknya adalah peristiwa lengsernya suwarto pada 21 Mei 1998 jendana marah karena menganggap Prabowo membiarkan mahasiswa duduki gedung MPR DPR mereka curiga bahwa itu sengaja sebagai bagian dari konspirasi untuk menjatuhkan suwarto Siti Hardiyati Hastuti Tutut dan Siti Hutami Endang Adinengseh Mami dituliskan dalam buku itu marah-marah kepada Prabowo kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR Prabowo kala itu menyaut apakah dia harus menembaki para mahasiswa itu tanggal 25 Mei 1998 legend Prabowo Supianto resmi dicopot dari Pangkostrat dan dikirim ke Bandung untuk menjadi komandan Sesko Abri tapi berapa lama setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan DKP bahkan karir militer Prabowo akhirnya diakhiri oleh Wiranto akhirnya Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri guna menyusun hidup yang baru demikian yang tertulis di buku tersebut hal inilah yang disebut-sebut menjadi penyebab Prabowo dan Titik berpisah namun tak ada yang tahu persis kapan pastinya mereka berpisah termasuk apakah keduanya sudah bercerai atau tidak keenam sempat dikabarkan akan rujuk kemesraan Prabowo Subianto dengan Titik Suharto kembali muncul menjelang Pilpres 2019 kemarin saat ditanya apakah akan rujuk Titik hanya tertawa jalan pendaptaran Pilpres 2019 Titik dan Prabowo saling memposting foto kenangan lama namun Titik Enggan menjawab pasti ketika dikonfirmasi hahaha tawa Titik menyambut pertanyaan soal rujuk dengan Prabowo saat Prabowo Subianto mendaptarkan sebagai capres di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat Jumat 10 Agustus 2018 kemarin Titik ikut menemani nya ia datang dalam kapasitas perwakilan dari partai berkarya yang turut mendukung Prabowo dan Sandiaga Uno untuk Pilpres 2019 Prabowo sempat menyapa Titik saat memberikan sambutan usai mendaptar para pendukung Prabowo yang ada di ruang pendaptaran menggoda keduanya Titik pun bercerita Prabowo sempat datang ke keluarga jendana usai deklarasi capres 9 Agustus 2018 kemarin Prabowo meminta dukungan kepada keluarga untuk mendukung pencapresan untuk Pilpres 2019 kemarin nah itulah teman-teman kenapa Prabowo Subianto dan Titik Soeharto harus berpisah ternyata kita lihat bersama selama 21 tahun ini mereka berdua juga tidak menikah Prabowo tidak menikah dan Titik Soeharto juga tidak menikah nah teman-teman untuk menguatkan kenapa Prabowo Subianto ini berpisah dengan Titik Soeharto ini ada catatan dari Bapak Suryo Prabowo Bapak Suryo Prabowo ini menuliskan teman-teman dipaksa pisah oleh politik jelas beda banget dengan gak bisa mengurus keluarga lihat saja walaupun sudah 20 tahun berpisah sampai sekarang mereka masing-masing tidak menikah lagi dengan pasangan yang lain bahkan tetap saling mendukung dan tetap bersama-sama membesarkan putranya sehingga sampai saat ini bisa menjadi anak muda mandiri yang berhasil tampil di dunia internasional saya tidak yakin ada orang lain yang mampu bertahan dalam kasih menghadapi fitnan selama 20 tahun seperti halnya dengan Prabowo, Titik, dan Didit bagi mereka berkeluarga tidak hanya sekedar berhubungan badan seperti yang dipersepsikan oleh banyak orang tulis Suryo Prabowo nah itulah teman-teman pendapat atau catatan yang ditulis oleh Suryo Prabowo terkait hubungan Prabowo dan Titik Suharto yang sampai hari ini berpisah namun keduanya bersepakat untuk membesarkan putra semata layangnya yaitu Didit Prabowo yang hari ini sukses menjadi seorang desainer di internasional nah itulah teman-teman kisah cinta antara Prabowo, Sugianto, dan Titik Suharto yang dimana teka-teki itu selama 21 tahun dan baru sekarang ini terungkap ternyata Prabowo berpisah dengan Titik Suharto karena faktor politik itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax